musik 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 apa acara untuk sunat modalnya dipakai trading karena seseorang itu dunia trading menganggap hal sesuatu yang mudah akhirnya menyebelekan hal-hal yang risiko yang selalu ada nah ilmu itu adalah hubungan ilmu goib, ya tadi disampaikan kalau untuk menemenangkan pikiran adalah ke gunung bromo nah itu harinya sudah hal-hal yang mistis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam jumpa lagi bersama saya di acara trader tersesat mentor menjawab kali ini saya bersama seorang yang sangat berpengalaman di bidang trading forex yakni Bapak Abdul sehat Pak? alhamdulillah sehat ini Bapak Abdul ini luar biasa sekali ya sudah istilahnya itu sudah berpengalaman di bidang trading forex itu sudah berapa tahun Pak? belum lama sih belum lama sih mulai dari 2008 2008 luar biasa sekali oke seperti itu biasa di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari instagram trading forex anda bisa follow baik pertanyaan pertama dari Master Yanto dari Kuningan Master saya sudah ikut trading selama 2 bulan di broker di broker X dia gak sebutin namanya dengan modal 50 juta atau 5 dolar ya tapi hasilnya habis alias MC padahal modal tradingnya itu buat biaya acara sunatan anak saya yang sudah 15 tahun belum disunat minta pencerahannya waduh waduh kasihan ini Mas Daryanto modal trading apa acara untuk sunat modalnya dipakai trading jadi mungkin dengan harapan mungkin ya ada tambah ada lebih jadi itu gimana pencerahannya silahkan oke terima kasih atas pertanyaannya ya banyak hal yang ini terjadi karena apa karena seseorang itu dunia trading menganggap hal sesuatu yang mudah gitu ya akhirnya menyebelikan hal-hal yang risiko yang selalu ada apalagi tadi dikatakan ya ya bahwa ini adalah modal untuk kitanan ya apalagi umurnya sudah 15 tahun ya kebayang kan kapan lagi mau kitanan nah hal yang dulu disiapkan ini buat teman-teman utamanya yang baru mulai dunia trading segala sesuatu pasti ada hal yang harus diperhatikan jangan hanya terfokus kepada iming-iming bahwa trading itu mudah trading itu sebenarnya gimana ya cara cepat untuk mendapatkan uang itu adalah hal yang salah benar trading itu mudah benar trading itu cepat menjadi kaya tapi satu hal harus dibekali oleh ilmu pengetahuan yang banyak terjadi adalah orang ya menganggap ini remeh tidak mau belajar itu harga cuma naik dan turun nah hal seperti inilah yang harus diajari buat terutama mereka-mereka yang baru terjun di dunia trading seperti itu iya iya jadi buat mas Caryanto ya hati-hati jangan menganggap trading itu seperti nanti kita pergi ke kesulihan ya sehingga semuanya buang tapi harus ada ilmunya ya ya Pak Abdul ya betul makanya Anda seharusnya datang ke D-D-Max ya ya bisa nanti kami akan bimbing bersama para mentor yang sudah pengalaman ya ada kelas-kelas khusus akan memurahkan Anda untuk jadi oke terima kasih Pak Pertanyaan selanjutnya ya ini dari Pak Usek dari Garut ya Pak saya mau tanya gimana cara saya mengontrol emosi trading saya termasuk orang yang optimis namun kurang dalam ilmunya ada yang menyarankan saya bertapa di Gunung Bromo untuk menenangkan pikiran setelah saya coba malah pikiran saya lebih kacau kuat karena saya lupa membawa perang kalapan berkemah gimana ini oke 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 tadi dikatakan bahwa saya adalah gue dikatakan susah untuk mengontrol suatu emosi hal ini menjadi bekal ya terutama buat teman-teman baru yang mau terjun di dunia trading seperti ini ya kenapa karena mentalitas dari seseorang ya untuk memulai trading itu karena sifat yang ada pada diri sendiri oh gitu ya berasa tamat rakus sehingga boleh dikatakan mempermudah segala sesuatu padahal di dunia trading ini kan dari awal tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak semudah yang kita bayangkan tetapi juga tidak sesulit sebenarnya yang kita bayangkan kalau kita punya ilmunya ilmu itu adalah hubungan ilmu goib tadi disampaikan ya kalau untuk menemenangkan pikiran adalah ke gunung bromo itu itu harinya sudah hal yang mistis padahal ini bukan bisnis mistis ada bisnis real harus dipilah-pilah ya kan apalagi namanya dunia mistis kalau suatu kan tidak suatu tidak pasti kan betul kalau memang dalam situasi terdekat ya kembali kepada Tuhan dong ya kan sebagai penguasa alam apalagi di dunia trading kalau kita harus betul-betul menguasa ilmunya otomatis kontrol diri lama-lama dengan pengetahuan pengalaman yang ada otomatis dia akan bisa sebenarnya untuk mengontrol pada dirinya nah itu luar biasa sekali ini jangan lagi ke gunung bromo ya Pak Seth datang aja ke gunung Gidimex di Jalan Garuda nomor 88 Anda tidak akan pusing ya tapi Anda akan diberikan pencerahan ya betul jadi ini kebetulan atau boleh dikatakan inilah momen terbaik terutama untuk warga yang pengen berkecimpung di dunia trading ya kalau kita di Dimex kita akan mengubah mindset yang ada yang di luar sana ya kan bahwa trading itu pasti menghabiskan tapi enggak karena disini adalah fokus kepada edukasinya kalau kita edukasinya tahu ya kan modal berapapun itu aman tapi kalau kita nggak tahu ilmunya ya ya berapapun pasti akan habis gitu makanya uang nggak akan tumbuh ada istilah al-ilmu nurun wal jahludur ilmu itu cahaya bodoh itu bahaya bahaya jadi kan ini seperti Mas Dayanto uangnya untuk biaya sunatan anaknya habis abangnya umurnya udah 15 tahun ya 15 tahun anaknya ini kalau 15 tahun berapa lah ya kelas berapa kalau SMP SMP iya udah menjelang saya udah kebayang itu mau disunat gitu kebayang apanya ini kebayang itunya gitu teman-temannya pada kebayang itunya tetep ilmu itu penting oke ilmu itu penting jadi tercuma punya modal nggak punya ilmu kesempatan terbaik di DMEG ada tempat edukasi yang boleh dikatakan berbeda dengan biaran pergerusan yang lain itu penting sekali bisa dimanfaatkan ya dan informasikan juga kepada para sahabat sekalian apabila anda di luar kota ataupun di luar daerah di luar negara juga bisa ikuti edukasi online ya ada webinar juga terus ada kami juga menyiarkan live training secara live YouTube Zoom ya oke bagi para apa pecinta trader untuk belajar namun tidak bisa datang ada edukasi online nya ya dan juga mungkin ada guru saya pernah berkata gini bang siapa yang ingin mendapatkan dunia dengan ilmu bang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dengan ilmu maka siapa yang ingin mendapatkan keduanya dengan ilmu juga ternyata ilmu penting pak ya sangat pak oh ilmu hitam rasanya itu wah itu bahaya itu jangan baling numpak oke terima kasih terima kasih terima kasih didimax we are number one